Halo semuanya, senang sekali bisa sharing dengan anda kali ini Apa kabarnya teman-teman semuanya? Dahsyat banget, akhirnya bisa sharing lagi sama teman-teman semua Ya hari ini kita akan membahas tentang 3 esensi utama dalam penjualan Ya senang banget, bisa sharing sama teman-teman Ya akhirnya punya banyak waktu luang Dan satu minggu ke depan nih lumayan luang untuk bisa sharing Dan saya berharap saya bisa lebih intens lagi untuk sharing di grup ini Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Ya sebelum kita mulai, seperti biasa Saya mau ngecek dulu audionya Apakah udah bagus atau belum Ya anda bisa komen dulu, anda berasal dari kota mana Dan coba komen misalnya apakah suara dari audio saya sudah jelas atau belum Ya sebelum kita memulai pembahasan hari ini Dahsyat banget Ya hari ini luar biasa Oke Wah udah tambah banyak aja nih Waduh dahsyat dahsyat, luar biasa Hari ini kita akan bahas tentang 3 esensi utama dari penjualan Anda gak paham 3 hal ini Akan membuat penjualan anda akan kurang maksimal Ya Akan kurang maksimal sekali Ya ada 3 esensi penjualan Apa aja itu kita akan sharing Ya anda dari kota mana bisa komen Ya supaya saya bisa pastiin bahwa suara saya kedengeran dan kita berinteraksi gitu loh Cuman ibaratnya saya sendiri doang yang ngomong Sedih banget Gitu ya Oke Ya dari mana nih, dari kota mana aja nih Jadi ini sekitar Di awal saya akan sharing dulu materinya Setelah itu anda boleh tanya jawab apapun Selama saya bisa menjawabnya saya akan jawab Oke Ya kita Kita akan mulai sharing Semoga Kedepannya saya bisa lebih banyak waktu lagi untuk sharing sama teman-teman Saya komitmen untuk bisa sharing lebih banyak Ya sama teman-teman Ini karena ini sudah Oktober, November, Desember Ya sebelum masuk Oktober saya review lagi apa yang saya harus lakukan 3 bulan terakhir Dan saya berusaha untuk bagaimana caranya bisa untuk sharing lebih banyak lagi di grup ini Gitu ya Apa namanya Dan bisa bermanfaat buat teman-teman secara gratis Seperti itu ya Hadir Wah mantap Audio bagus Mantap Hadir Suara sudah jelas Wih mantap Dari Pekalongan Wah mantap nih Kota Batik nih ya Pekalongan Dari Pekalongan Penjualan Ini hal yang sangat penting sekali yang Anda harus mengerti sebelum Anda menjual Yang pertama adalah jualan Jualan adalah aktivitas ya menukar manfaat yang lebih besar dari uang yang diterima Ulang lagi ya Jualan adalah aktivitas memberikan manfaat yang lebih besar dan menerima uang Jadi jualan adalah transaksi untuk memberikan manfaat yang lebih besar dari uang yang kita terima Kalau prinsip ini Anda tidak akan dapat maka otomatis jualan Anda tidak akan langgang Ya Nanggep ya Jadi kalau misalnya prinsip ini Anda tidak dapat Anda otomatis jualan Anda tidak akan dapat Apa? Prinsipnya harus selalu value yang kita berikan manfaat yang diberikan itu lebih besar daripada uang yang kita terima Ya Selalu value yang diberikan manfaat yang diberikan harus lebih besar daripada uang yang diterima Ya Itu itulah yang akan membuat bisnis kita sustain Ya contoh sederhana kenapa orang banyak jualin sekarang 100 senjata penjualan ya Lebih dari 3000 orang Karena terlalu banyak orangnya dan konsepnya grup whatsapp Makanya saya cukup kehabisan waktu selain saya pergi ke klien ya Meeting dengan teman-teman saya main sama teman-teman saya sehingga saya kekurangan waktu banyak Gitu ya bolak-balik keluar kota terus Saya kekurangan banyak waktu gitu untuk sharing sama Anda semua Tapi kenapa ada 3000 orang lebih bisa ikut kelas online Kenapa harganya murah hanya 100 ribu ya Hanya 100 ribu tapi mendapatkan 100 video tambahan dan networking dengan ribuan peserta Saya selalu berusaha bagaimana caranya supaya value nya lebih besar Ya daripada uang yang dibagikan Tadi pagi Tadi pagi saya bersyukur banget baru bangun saya buka whatsapp bersyukur banget Ada seorang ibu namanya ibu Lilis Dia ikut mentoring facebook modal 0 saya Untuk mengikuti mentoring saya secara intensif dia harus bayar 497 ribu Tapi dia WA saya pak di WA di grup pak terima kasih karena di minggu ini aja sembari jalan mentoring ya Omset yang didapat itu dalam satu minggu sudah 10 juta Gitu jadi 500 ribunya gak ada apa-apanya Nah selama value yang kita berikan lebih besar Ya lebih besar dari Uang yang orang lain berikan Maka keuntungan kita akan Terus jalan Bisnis kita akan terus jalan Kenapa banyak bisnis mati Kenapa Karena harganya tinggi tapi value nya jelek Atau harganya rendah Harganya rendah tapi value nya lebih jelek lagi Tapi selama harganya dan value lebih tinggi value Maka bisnis akan tetap running Gitu ya Maka bisnis akan tetap running Oh dahsyat 41 orang ya Dahsyat banget Luar biasa Medan hadir Pematang siantar Oh saya pernah kesana Luar biasa enak sekali Jogja hadir Wah kangen saya pengen ke Jogja Semoga tahun depan saya bisa ke kota-kota anda ya Semoga nih Saya lagi Tahun depan malah lebih dahsyat lagi Saya berdoa Semoga bisa Gitu ya Ke 20 kota Ya Kasih seminar gratis Buat Bapak Ibu semua Ya Wah hadir Kudus hadir Padang hadir Dahsyat Ya di Kudus Indramayu Cengkareng Wah mantap Cengkareng Bekasi Halo Ya oke Ya mantap 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 Hadir coach Dahsyat Jadi tadi Pertama esensinya Selalu harus pastikan Value produk kita Lebih besar Daripada harganya Ya apapun itu Apapun itu Apapun bisnis apapun Pastikan value produk kita Lebih besar daripada harga yang Orang kasih sama kita Ya Makanya kita harus naikkan value produk kita terus Kenapa orang mau beli ya Ratusan orang mau Beli ya mobil misalnya Porsche Ya dengan harga 2 miliar Kenapa? Karena value nya bukan hanya sekedar mobilnya Ya value nya banyak banget Ya bukan hanya sekedar mobilnya Tapi dari beli Porsche Dapet networking Ya Lalu juga dapet Apa namanya Kenalan Punya positioning lebih tinggi Ketika ketemu klien Dan lain sebagainya Jadi Value Pastikan value manfaat Yang anda berikan Lebih besar daripada harga Ya Banyak orang berusaha Eh bagaimana ini bisa Jualan mahal Jual yang lebih mahal Jual mahal Jual mahal Naikin harga Gimana supaya dapet untung lebih Eh perhatiin dulu Value nya juga lebih gak Value yang dikasih Bener-bener bermanfaat gak Value yang dikasih Bikin orang lebih Lebih Dapet manfaat lebih gak Kalau iya Boleh deh naikin harga Kalau enggak Enggak Ya Saya kemarin malam berpikir Kenapa ya Indomie Sudah berpuluh-puluh tahun Kok harganya gak naik-naik terus Ya Indomie kok tetep segitu Segitu aja Naiknya paling dikit Gak naik Gak naik Gak pernah tuh Indomie sampai 2 juta gitu ya Kenapa Karena memang dia tau Oh Harganya tetep stay disini Tapi value yang diberikan juga Tetep sama Sehingga apa Sehingga gak ada Gak ada masalah Tapi banyak orang Oh hari ini segini Besok harga naik Besok harga naik Besok harga naik Eh value nya sama gak Value nya juga naik gak Kalau value nya naik boleh Oke Nah pertanyaannya sekarang Di bisnis anda sendiri Di jualan anda sendiri Kira-kira Harga Sama value nya Gedean mana Selama ini kenapa Kalau banyak orang Oh kenapa gak laku-laku Setelah saya perhatikan Ternyata value nya Lebih rendah Daripada harga yang diberikan Gitu ya Oke Nangkep ya sampai disini ya Wah dasyat nih Bekasi hadir Wah dasyat Hadir Angela menonton langsung dari Taiwan Wah dasyat sampai Taiwan ya Cikampek hadir Mantap Palembang Mantap Coach S.K.L. Tangerang hadir Dasyat Coach S.K.L. kapan ada seminar Jakarta Waduh Saya sudah berapa ya Sudah 2 tahun 3 tahun lebih Saya jarang mengadakan seminar offline Ya gitu ya Jarang sekali Ya karena keterbatasan waktu Sekarang udah Udah berkeluarga Anak saya butuh quality time Cukup banyak sama saya Ya Saya makanya baru Ambil komitmen Coba merestructure lagi Gimana Anak sekarang udah mulai agak gede Ya Bagaimana bisa supaya Apa namanya Tahun depan Bisa Bisa Kasih seminar lagi Sharing lagi sama temen-temen Tapi saya pengen konsepnya gratis Ya gratis Ya pasti ada syarat dan ketentuannya Kalau gratisan juga Semua orang yang datang juga Apa namanya Enggak selektif Jadi enggak agak-agak bagus gitu ya Orang menyianyikan ilmunya Tapi Niatan saya gratis Tapi nanti coba Saya coba atur Saya coba ini Gimana supaya komitmennya itu Enggak Anda enggak perlu bayar Seperti Kalau seminar saya sebelumnya 3 juta 5 juta gitu ya Gimana supaya bisa murah Tapi saya bisa berbagi Gitu ya Paling tahun depan ya Semoga 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 Kalaupun misalnya Anda Pengen belajar Pengen sharing Pengen belajar Banyak dari saya Anda bisa yang ke link 100 senjata penjualan Dotcom Itu Anda daftar Anda transfer Langsung Anda bisa Bisa nonton 100 video langsung Jadi enggak perlu Di whatsapp group Itu udah otomatik Ya harganya Hanya 97 ribu Ya Itu Cara saya mengobati Kekangenan Anda semua Dasyat Koreangi Mark Wih mantap Si Bolga hadir Dasyat Ya Mantap ya Jadi yang pertama Pastikan value-nya Lebih besar dari price Nah yang kedua adalah Nah ini yang lebih penting Yang kedua adalah Kita jualan Esensi jualan Adalah Long term relationship Esensi jualan Adalah Long term relationship Jadi jualan itu Bukan gini Jual Kita jual barang Orang beli Habis itu pergi Cari lagi Mangsa yang lain Jualan Beli Habis itu pergi Cari lagi orang lain Jual beli No Esensi kita adalah Bagaimana caranya Ini bisa long term relationship Maksudnya gimana Long term relationship Pak YSKL Bagaimana caranya Orang ini Beli produk kita lagi Repeat order lagi Ya Bagaimana caranya Kita bisa punya hubungan Yang bagus Dengan pelanggan kita Sehingga repeat order lebih Kalau Anda punya Prinsip seperti itu Maka cost marketing Ada biaya marketing Ada semakin aman Semakin kecil Ya Banyak orang Dulu beli buku saya Rocket marketing Eh ikut seminar saya Eh ikut workshop saya Pas saya bikin Kelas online Ikut kelas online saya Bahkan dia tawarin saya Pak YSKL Saya punya 500 juta Nganggur Kalau Pak YSKL Bisa olah Boleh kita olah Kita kerjasama It's okay Akhirnya dia jadi investor saya Ya dasyat Jadi kita long term Long term relationship Itu banyak sekali Seperti itu Ya Sehingga apa Saya inget-inget Aduh dulu Kok dia bisa Kenal saya Saya tanya lagi Dulu kenal saya dari mana Oh dari facebook Ya hanya dari facebook Ya saya cuma modal Konten yang bagus Saya sharing Seperti ini Akhirnya dia terus Ikut saya Ya dan ibaratnya Bahkan bukan hanya Jadi pelanggan saya Tapi sekarang jadi partner saya Dia jadi investor saya Nah dasyat banget kan Jadi prinsipnya adalah Selalu long term Long term relationship Itu mungkin terlalu Terlalu kompleks Tapi mungkin di anda Sederhananya begini Bagaimana orang dari beli satu Akhirnya bulan depan Tetap beli lagi Bulan depan tetap beli lagi Repeat order Atau kalau misalnya Produk anda gak bisa Di repeat order Pak YSKL Saya Usahanya misalnya Wedding organizer Masa saya tanya orang Pak kawin lagi kapan pak Ya Ya Jadi Apa namanya Kapan lagi pak Beli kawin lagi kan Gak mungkin Bener kan Nah gimana Berarti referensi Bagaimana dia udah beli produk kita Memang produk kita cuma dibeli satu Tapi bagaimana dia bisa referensi ke teman-temannya Ya Kalau sekarang yang di produk Yang dasyat Saya suka bilang bahwa Bagaimana caranya orang Dari calon pembeli Jadi pembeli Naik level Jadi apa Misalnya dia jadi reseller kita Jadi dia jualin juga produk kita Dia dapat keuntungan juga Wah itu kan dasyat Jadi kita long term relationship Relationship Ya Jadi gak hanya sekedar ketemu hari itu aja Jual Beli Jual Beli Cari orang lagi Siapa yang mau beli ya Oh dia mau beli Jual Beli No Tapi bagaimana kita punya long term relationship Ya Ini rumus kayak luar biasa Dasyat ya itu Ya kan Pertama Anda jual produk yang value-nya lebih tinggi daripada harga Ya Setelah itu bagaimana dia bisa long term relationship Beli terus dari Anda Wah itu kan dasyat Bener kan Ya Itu Itu akan Sangat dasyat sekali Betul Nah Semua orang prinsipnya seperti itu Bisnes yang sustain sampai hari ini Prinsipnya seperti itu Kalau Anda lihat Oh startup Apakah gitu Pak Yes Yes Ya Anda lihat Gojek Dulu kita cuma pakai Go ride Lama-lama dia pikir Aduh gimana supaya bisa long term relationship Gimana ya Oh ya Yaudah Go ride Plus Plus apa Ada go food-nya juga Ya ada orang males jalan Kalau misalnya go ride itu kan keluar Tapi gimana dia tetap di dalam Tapi dapat apa yang diinginkan Yaudah Go food Ya Itu 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 cara-caranya Aduh dia mau kirim barang Tapi dia males pergi Gimana Pakai gosen Ya Sehingga long term Sehingga transaksinya lebih banyak lagi Ya Sekarang ini Aduh Orang mau belanja di mana-mana Ya Gimana ya supaya dia tetap pakai Kita Sedangkan kita ini cuma motor Yaudah pakai gopeng Ya kan Supaya long term Jadi database-nya mungkin Apa namanya Mungkin ibaratnya Pembeli anda mungkin seribu orang Tapi seribunya ini Bisa repeat order Atau membeli produk anda yang lain Wah itu dah siap Ya kenapa Karena dibangunnya long term Ya jadi selalu berpikir Bagaimana caranya supaya bisa long term Bapak Ibu Ya Oke Menangkap ya Jadi yang pertama apa tadi Pertama selalu bagaimana caranya Supaya Repet order Eh supaya value anda lebih tinggi Daripada harga Yang kedua adalah bagaimana Supaya apa Supaya Long term relationship Supaya ada repeat order Ada referensi Atau dia jadi reseller Ya Jadi itu prinsipnya Jadi jangan hanya sekedar jualan Lo mau apa Beli Jual Enggak 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 Kayak gitu Karena suatu saat Kita akan kehabisan orang Suatu saat kita akan kehabisan orang baru Ya Jadi Jadi kurang lebih seperti itu Wah Siboga hadir Dasyat ya Kira-kira sampai disini Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Kalau bermanfaat Bisa komen di bawah ini Bermanfaat Gitu ya By the way On the way Basway Mohon maaf banget Ya semua yang ada di Group ini Intense Apa namanya Eksklusif Jadi gak bisa di share Anda coba lihat Gak ada tombol share Kalaupun anda share Yang bisa lihat Yang bisa lihat anda Hanya Hanya temen anda sendiri Yang udah masuk kesini Makanya satu-satunya cara Supaya orang bisa Apa namanya Dapat ilmu-ilmu seperti ini Ya Invite mereka masuk ke dalam Group ini Ya Saya udah setting Supaya ini bisa auto-approve Ya kalau dia memenuhi Beberapa kriteria Dia bisa langsung Dari Facebook Langsung bisa auto-approve mereka Gitu ya Jadi gak saya lagi Dasyat ya Nah Seperti itu Coach Kenapa gak ada tips Tips pembeliannya Biar orang jual sama kita Minta sarannya Coach Dasyat Oh gimana Kalau kita beli sesuatu Nanti saya sharing juga Boleh ya Wah Pak Joss Dasyat Malam Coach Hadir Tangerang Bu Anis Pak Indra Bermanfaat Pak Tauku Bermanfaat Dasyat Bermanfaat semua ya Nah Jujur aja Ini yang saya sampaikan Ini cuma secuplik Secuplik Dari Ikor 100 senjata penjualan Kalau anda Tertarik untuk Ibaratnya Mempelajarinya Ada 100 video Tentang strategi penjualan Ya dari Sosial media Esensi penjualan Sistem penjualan Bangun reseller Persona branding Aduh Dan masih banyak lagi Saya aja udah Capek Apa namanya Apa namanya Nyebutnya aja udah capek Gitu ya Anda bisa klik yang tadi 100 senjatapenjualan.com Anda isi formnya Anda transfer Nanti otomatis Anda dapat aksesnya langsung Ya dari video-video tersebut Dasyat Oh sangat bermanfaat Uh dasyat 50 orang ya Life Dasyat sekali Dasyat sekali Ini grup edan Bener-bener Dasyat Value long time relationship Yes Itu esensi penjualan Barusan coba Pak Yohanes Wah gimana Responnya setelah coba Dasyat ya Wah mantet Absolutely useful Bogor hadir Dasyat Nah ini yang saya suka Kalau live facebook Kenapa Karena dari seluruh kota Bahkan ini udah Udah mancan negara ya Tadi ada dari Taiwan Tadi ada dari Korea Dasyat nih ya Bisa dateng Padahal saya belum pernah ke Taiwan Belum pernah ke Korea Dasyat ya Nah Yuk kita lanjut lagi Yang ketiga Ini esensi yang ketiga Setelah ini Anda boleh Kalau misalnya Anda mau nanya-nanya Boleh Ya Anda komen di bawah ini Apa namanya Bisa nanya-nanya Apapun Tentang penjualan Nanti coba saya baca Saya bahas Gitu ya Supaya bisa menjawab Pertanyaan teman-teman Ya Coach bisa baca komen saya kah Dari Ibu Nur Aini Oh bisa 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 kebaca Aku tanang aja Sudah siap Nah Yuk Kita lanjut Kalau saya jatuh Apa yang bisa saya jadikan Long term relationship Wah Mantap nih Nanti saya bahas ya Satu lagi Apa namanya Satu lagi poinnya Nanti baru saya bahas Nah yang ketiga Ini yang penting juga nih Ini yang banyak orang yang Aduh Miss Soal hal ini Esensi penjualan Itu bukan di copywriting Bukan di strateginya Penjualan Bukan 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 di Apa namanya Jumlah followersnya Bukan 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 Esensi penjualan yang benar Esensi penjualan Utamanya Followers penting gak? Penting Copywriting penting gak? Penting Tadi produk bermanfaat penting gak? Penting Tapi ada satu Esensi penjualan Yang penting Apa itu? Ya Apa itu? Esensi penjualan Adalah Transfer Keyakinan Nah itu kan Bingung kan? Transfer keyakinan Itu esensi penjualan Ya Kalau memang Anda Anda udah punya produk Yang Ibaratnya Value-nya lebih besar Daripada harganya Value-nya lebih tinggi Daripada harganya Plus Anda emang mau niatin Ini untuk bangun Long term relationship Ya Bangun long term relationship Maka yang ketiga Yang Anda harus lakukan Adalah Anda harus Mentransfer Keyakinan Anda Terkait dengan Manfaat dari produk Anda Ya Anda harus transfer nih Keyakinan Anda Terkait dengan produk Atau manfaat dari produk Anda Ke calon pelanggan Anda Anda harus Share-nya dengan Antusias Anda harus bisa Yakinin dia Ya Bahwa produk kita ini Bermanfaat Ya Banyak orang berpikir Aduh Pak Yaskil Kita sekarang jaman online Kita gak ketemu langsung Saya gak bisa dengan semangat No Ya Keyakinan itu akan tertular Kalau Anda bales chatnya yakin Anda akan Itu akan tertular Kalau Anda bales chatnya juga Sebenarnya gak yakin Itu yang Gak akan Itu juga yang akan Bikin pelanggan merasa bahwa produk ini kurang oke Kalau Anda misalnya live Facebook Seperti ini Anda gak yakin Akan beda sekali Ya Misalnya dengan orang yang live Facebook Dengan yakin Gitu Sangat-sangat beda Esensi penjualan itu adalah Transfer keyakinan Makanya kita mesti yakin dulu Kalau perlu bahkan di list Apa yang bikin kita yakin Menjual produk ini Ya Apa yang Apa yang Apa Apa yang kita Yakini Ya Apa yang kita gak yakin Itu harus ditulis dulu Baru cari celah Apa sih yang bikin kita Gak yakin Solusinya apa Gitu ya Kalau Anda reseller Tanya ke supplier Anda Hal-hal yang bikin gak yakin Ini apa Ya Bagaimana solusinya Ya Pokoknya intinya Anda harus yakin dulu Anda harus yakin dulu Bahwa semua orang butuh produk ini Ya Bahwa orang-orang ini adalah butuh produk ini Dan Anda tawarkan Ya Dengan semangat Dengan antusias Keyakinan itu akan menular Di WhatsApp pun menular Kadang-kadang saya beli sesuatu Nih orang Ini kayaknya yang Yang bales WA-nya aja gak yakin Susah Gitu ya Makanya kalau Anda punya CS Anda punya ini Pastiin sama dia Ini yakin Ini buku bermanfaat Misalnya buku Ini seminar bermanfaat Ini produk bermanfaat untuk dia Anti ini Anti ini Ya Misalnya Anti bocor Anti apa gitu ya Yakinin dia Supaya dia bener-bener Si CS-CS ini yakin Kalau produk kita bermanfaat Dan Kebermanfaatannya ini Keyakinan ini Di transfer Ya Ketransfer ke orang lain Ya Banyak saya suka lihat orang Aduh Gak yakin gitu Jualannya aja dia gak yakin Nah kalau dia gak yakin Aduh susah banget Susah Jualan susah Makanya ada orang bilang Aduh Pak Saya susah Pak Jualan Ya Spies skill saya susah Kenapa Dia sendiri gak yakin Kalau yakin Pasti jualan luar biasa Banyak orang bilang Aduh Pak Property Slowdown Ya salah satu klien saya Saya lagi tanganin Pak property slowdown Saya udah tau dia akan alesan Apalagi kemarin Waktu bulan kuasa Pak Apalagi Pak Udah property slowdown Terus sekarang bulan kuasa Wah saya hajar Saya habis-habisan Saya transfer keyakinan Boom penjualannya Hampir 100 unit dalam satu bulan Ya Ketika bulan kuasa Loh kok bisa Karena transfer keyakinan Harus yakin Bisa Ya Bahwa yang kita jual ini adalah sesuatu Yang kemungkinan besar Puluhan tahun lagi akan naik harganya Ya Kita jual sesuatu Mungkin hari ini orangnya akan ngomel-ngomel Ini case property ya Ada ini Ada itu Ada ini Tapi 5-10 tahun lagi Ketemu sama orang itu Orang itu akan ngomong gini Pak Yes Terima kasih Kenapa Untung waktu itu Dalam tanda kutip Pak Yes Agak maksa saya untuk jualan Untuk beli property Pak Yes Kenapa Sekarang Pak Saya punya rumah Yang lain saudara saya belum punya rumah Sekarang Pak Rumah saya udah lunas Pak Harganya naik luar biasa Masih ada orang lain yang masih nyicil rumah Masih ada orang lain ngontrak rumah Makasih Pak Yes Saya udah dijorokin Saya udah dipaksa untuk jadi lebih kaya Itu keyakinan Betul gak Kalau kita udah punya keyakinan kayak begitu Ya mau kondisi slowdown Ya uptrend downtrend Itu bukan jadi masalah Prinsip bisnis adalah transfer keyakinan Kalau selama yakin Hal buruk pun Hal jelek pun bisa jadi Ada seorang temen saya Jualan tools Jualan tools Ketika udah gue kumpul Sama orang-orang yang luar biasa Sama orang-orang yang udah ngerti Orang udah bilang Ya Orang-orang udah pada bilang Hey bro Tools semua itu saturated 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 tuh apa ya bahasanya Sebenernya gak penting-penting banget Dan dia jual toolsnya mahal 4 juta 5 juta gitu ya Tapi ini orang yakin Enggak No saya yakin Ini bisa begini Begini Ya udah Terserah Kalau kita bilang Oh ya udah Terserah Tapi orang ini yakin banget Anda tau tahun ini aja Kejual ratusan Itu berarti apa Orang ini Dapet ratusan juta rupiah Hidupnya Aduh sederhana banget Dan dirubah aja sebenernya Kerjanya Ya kadang muter-muter juga sih Kadang ke Jakarta dan sebagainya Dan belum nikah Punya duit ratusan juta rupiah Masih muda kan Dah siap banget Bener kan Itu Karena prinsipnya Keyakinan Pertanyaan saya Anda yakin gak Sama produk anda Anda yakin gak Bisa jualan dengan maksimal Anda yakin gak Kalau ini produk Dipake sama orang Kalau orang beli produk ini Dia akan dapet manfaatnya Ya Semua it's all about mindset Ya Kita jangan ngomong strategi dulu Kita jangan ngomong dulu Teknik ini teknik itu Saya banyak teknik Saya punya 100 senjata penjualan Ya Anda bisa klik-kliknya tuh Di judul Ya Itu banyak sekali penjualan Banyak testimoninya Orang-orang Pelan-pelan Omsetnya meningkat Setelah mempraktekin Satu persatu dari situ Saya gak mau bahas itu dulu Nanti aja Itu gak usah Ya Saya mau bahas dulu Yang paling esensi nih Anda yakin gak Kalau produk anda Bener-bener manfaat Bahkan dalam tatu kutip Pertanyaannya begini Selama ini anda jualan Karena anda nyari duit Atau anda tahu Bahwa produk anda bermanfaat Nah Ya kan Selama ini anda nyari duit Anda jualan produk anda ini Buat dapet duit Atau buat menyebarkan manfaat Kalau untuk menyebarkan manfaat Saya yakin anda Gak akan pernah kekurangan Karena dari semangat anda Anda tahu Wah ini luar biasa banget nih Ini produk bagus banget Semua orang harus punya Semua orang harus bisa Semua orang harus masuk nih Akhirnya apa? Gak ada kata menyerah Gak ada kata berhenti Dan otomatis apa? Dengan udah punya keyakinan seperti itu Mau gak mau Income datang terus Mau gak mau Anda bisa tularkan ke reseller anda Mau gak mau Anda bisa tularkan ke agen anda Dan akhirnya apa? Penjualan berjalan Ya Income jadi akibat Bener kan? Income jadi akibat Nah Dahsyat gak? Luar biasa ya Wah aduh Pak Agus Sumarsono Luar biasa Daging coach Dahsyat Iya dong Lada Sama saya Gak ada Ibaratnya kulit-kulit Apa kulit? Daging Kelas online saja 97 ribu aja Itu 100 video teknik Semua Ya Tinggal orang aja Kuat gak tuh praktekinnya Iya kan? Itu aja Ilmunya udah dikasih semua Tinggal prakteknya Bener gak? Gitu Kalau saya mah begitu orangnya Sangat bermanfaat Bermanfaat Bogor hadir coach Mantul Luar asyat Coach Bisa baca komen saya Oh tadi Udah ya Oke Kalau ada pertanyaan Bisa nanya-nanya Ya Bisa nanya-nanya Ini nih Asli nih Yang saya Tadi bagikan nih Yang Anda bilang Bermanfaat Ini mah cuma secuil Kalau di 100 senjata penjualan Makanya Anda kalau ikut Walaupun harganya murah Pertanyaan saya Sederhana Anda bisa praktek Enggak? Gitu ya kan? Murah Ilmu mah murah Aksionnya yang mahal Gitu Saya gak mau jual ilmu mahal Ilmu murah Aksionnya yang mahal Makanya kalau ada orang berhasil Terima kasih Pak SKL Bukan karena saya Ilmu saya murah Aksion Anda yang bikin mahal Itu dasyat gitu Iya kan? Kalau saya jasa homestay Apa yang bisa saya jadikan Long term relationship ya? Oh banyak sekali Ibu Homestay Orang dateng Nginep di tempat ibu Tanyain sama dia Gimana Perasaannya Gimana Nyaman gak disini Setelah nyaman Pak Bu Ya ini voucher Untuk Mungkin ibu dateng lagi Berikutnya Ini berlaku untuk satu tahun Ibu kalau dateng lagi Ibu Nginep lagi disini Diskon 10% Oh iya ibu Saya mohon maaf Gak cuma ngasih satu Saya kasih lima Siapa tau Keluarga bapak ibu Ada yang mau dateng kesini Tapi ibu ini Voucher saya lima Gak bisa digabung Gak bisa ibu dateng 50 nya Langsung diskon 50% Aduh mohon maaf banget Gak bisa bu Gitu ya Rugi saya dong Nombok Tapi kalau 10% Masih bisa Jadi maksud saya Mungkin bisa dikasih ke sodara Ke teman Dan ke Kerabat Mungkin yang mungkin Mau dateng ke kota kami Dan dapet diskon 10% Melalui ibu Gitu ya Dia tinggal bawa aja Voucher nya bu Ibu kasih ke saya Wah dasyat gak Kalau lima itu dibagiin ke teman Taruh lah Jangan limanya Abislah Dipake dua aja Lumayan gak Lumayan Berapa Ongkos biaya promosinya 10% tadi diskon Plus bikin Voucher nya Berapa Ya ampun Murah bener Ya satu rim Satu rim itu paling 300 ribu Betul kan Jadi sangat 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 murah sekali Ya itu sebabnya Anda bisa Apa namanya Pake Strategi itu Ya Sehingga apa Jadi long term Coach 100 penjualan Videonya bisa diakses mana Di 100 senjata 100 senjatapenjualan.com Kayaknya ada Dia di judul Kayaknya ya Saya gak tau juga Tentang Gojek tadi Yang bisa membangun long term relationship Apakah penting Untuk buat inovasi Seperti yang dilakukan Gojek Penting Di jaman now Product cycle itu Tambah lama Tambah kecil Jadi anda Dari Jualan satu produk aja Tambah lama tambah kecil Makanya Lihat Indomie aja Sampai bikin indomie rasa ayam geprek Kalau dulu apa sih Cuma dua Soto mie Kari Sama goreng Udah Pokoknya bertahun-tahun jualan itu Tapi sekarang Inovasi itu penting Life cycle product Tambah lama tambah kecil Ya Apalagi sekarang Kalau misalnya Anda di dunia kuliner Dulu Ayam geprek Ya udah jualan ayam geprek aja Sampai apa Sampai Linkin Park Bikin lagu religi Kan begitu Sampai kapanpun Pokoknya jualan ayam geprek Enggak Sekarang mau gak mau Tiap tiga bulan Harus keluarin produk baru Jadi sekarang Jual Jual makanan Jual food and beverage Itu udah sama kayak Jualan baju Jualan clothing Per tiga bulan Harus ada produk baru Innovation is penting Itu segalanya Kalau anda perhatikan saya Saya tiap 6 bulan Itu sih karena saya Tiap 6 bulan Kalau untuk bidang edukasi Bidang edukasi saya ganti Ya tiap 6 bulan Beda ya Kalau travel ya enggak lah Itu kan memang produknya terus Saya gak bisa ganti Oh iya besok ganti pesawat baru Aduh saya gak punya duit Beli pesawat belum Atau ganti maskapai Saya gak mau jual maskapai ini Ya enggak Tapi kalau edukasi Kalau anda perhatiin Tiap 6 bulan Saya ganti yang baru Luar biasa coach daging Yes Value price Long term relationship Transfer keyakinan Ya betul Kalau ada yang mau nanya Mau nanya nanya ya Sudah yakin aja Enggak 100% closing Betul Selalu saja ada yang Nunda-nunda transfer Apalagi yang Enggak yakin Begitu It's all about mindset Yes setuju banget Betul Mindset harus terus Dinaikkan levelnya Benar Lewat apa Belajar Ya ikut live seperti ini Ikut seminar Baca buku Ya ini Kalau anda Ketempat saya Isinya buku semua Ya Buku semua Karena Jualan buku Karena jualan buku Banyak buku Di rumah saya Anda buka Ada satu lemari Gede Tingginya 3 meter Isinya buku semua Gitu Jadi hajar Telat hu Waduh Telat Nanti nonton Bisa nonton Replaynya Jadi ini semua video live saya Yang sebelum-sebelumnya Juga ada banyak disini Anda nontonin satu-satu Anda buka di foto Kalau gak ada video Tulisannya foto Nanti ada yang ada gambar Kelip-kelipnya gitu Nah itu tuh video Nontonin semua Pelajarin Praktekin Ulangin lagi Berulang-ulang Nanti bisa Itu kalau itu Udah jadi sesuatu Mindset dalam diri Anda Jadi way of life Anda Jualan jadi gampang Gitu bro Semangat 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 Untung bukan lemak ya coach Iya dong Lemak Jangan dibuang dong Tubuh ini butuh lemak Coach Oh ini dari Saya mau ordernya Ini Pak Amin Mau order mulu ini ya Kelas 100-100 penjualan Ada di link Ntar deh Saya kasih deh di komen deh Ntar Ntar Dan boom Rekomendasi langsung Dari keluarga pun Jadi senjata marketing terkuat Dah siap bener Mulai dulu dari Ring 1 kita dulu Jualan Wah Pak Saya malu Pak Jualan ke keluarga Hei Jualan ke keluarga malu Kalau minjem duit berani Jangan gitu dong Iya kan Jualan harus berani Ya Harus lebih berani jualan Dibandingkan minjem duit Itu saya setuju tuh Kayak gitu Ya Media jualan yang rekomen Masih FBK Hei Semua bagus Asal dijalanin Anda tau Karausal gak Gak tau kan Ada orang ngasihin jutaan rupiah Dari situ Iya kan Gak ada media yang gak baik Semua media baik Selama masih aktif Berarti masih ada orangnya Ya Selama masih ada orangnya Berarti Kita bisa jualan disitu Di Facebook Ya puluhan Project property yang saya Coach Itu puluhan unit laku Ya Sekitar 80-an unit Tiap bulannya itu laku cuma dari Yang laku dari Facebook Itu 80-an Ad done gak Ya Bukan FB ads loh FB FB modal Iya Begitu Semangat Bener saya Voucher yes Baru kepikiran Ntar mau kasih voucher buat buyers Thank you coach Sap Pa Sapat Hini Apa tuh Itu apa Makasih coach innovation Yohanes Ivan Buku biru Ya dasyat Buku roket marketing Di saya udah habis stoknya Kalau suplemen gak Tiap 3 bulan harus inovasi Oh gak Kalau suplemen gak Tapi pengembangan produk boleh Boleh banget bro Ya Bekasi Start button Biar gak gampang down Gimana Alasan yang kuah Cari lagi Sebenernya kenapa sih Kita tuh dilahirkan Kenapa sih Sebenernya kita harus bergerak Kenapa sih Kita harus Ngelakuin sesuatu Ya Cari impian-impian Yang bukan hanya mudah dicapai Jangan no Cari impian bukan yang mudah dicapai Tapi cari impian yang apa Yang Membuat kita bergairah Untuk mencapainya Tau gak apa yang Yang saya lagi Pengen banget Saya pengen seminar di 20 kota Gratis Waduh Itu luar biasa Saya pengen banget Cuma kan emang Di 20 kota gratis Gak mungkin saya pergi sendiri Amat tim Pastikan ada Ada harga Ada biaya dong Saya gak mungkin naik tiket pesawat Gratis Hotel gratis Kan gak mungkin Nah saya lagi Gimana nih Kalkulasinya Supaya Apa namanya Supaya ini bisa Bisa terjadi Gitu Dan tetap gratis Ya itu Walaupun mungkin Misalnya syarat dan ketentuan berlaku Misalnya Ya simple-simple Beli buku saya Atau gimana Jadi supaya terfilter Orangnya Gak semua orang Tiba-tiba kayak raskin Gitu Dateng gitu Udah kayak Sudah tanah asal Gitu kan Ngeri juga Gitu ya Supaya juga orang-orang yang dateng Yang memang mau belajar Nah itu Saya lagi mikirin Wah itu bikin saya semangat Gimana caranya Gitu Saya pernah ada di titik juga Aduh Kalau sekarang dijelasin juga Panjang ya Saya pernah ada di titik Terlalu santai Ya Karena dari Usaha travel saya Waktu itu saya belum nikah Passive income saya Dari transaksi aja 30 juta per bulan 30 juta Dan saya belum nikah Wah masih bujangan Waduh santai banget Udah tidur Makan Tidur Makan Kok gak habis-habis duitnya Begitu ya Dasyat sekali Gitu ya Sampai saya ketemu mentor saya Dan mentor saya bilang Push the limit Sampai apa Sampai mampus Akhirnya apa Saya cari apa yang saya mau Saya mau berbagi Lebih banyak orang lagi Berbagi ilmu yang selama ini Saya pakai Kenapa saya bisa di usia muda Saat itu bisa Penjualannya melesat Saya bikin buku roket marketing Buku roket marketing itu Dengan antusias dan semangat Saya bikin hanya dalam waktu Tiga Tiga hari Tiga hari Hanya dalam tiga hari Jadi Tasian sekali Gitu Ya Dan akhirnya Bersyukur banget Puji Tuhan Alhamdulillah Best seller Dan royaltinya aja mungkin Sekarang beli Avanza bisa Gitu ya Total royaltinya ya Beli Avanza bisa Bekasi hadir Wah gitu ya Coach ini temen saya jualan online Di MP selama ini selalu perang harga Karena para supply dan dealer Pada banting-bantingan harga Gimana siasatinya Wah ini ada Pak Jos Nanti Pak Jos yang Bahasa dia pakar Di marketplace Hajar dan konsisan Jangan lelah Belajar-belajar Yes Education itu penting sekali Kalau jual furniture Untuk long term relationshipnya Gimana coach tipsnya Di upsell dong Say Hari ini dia beli apa Hari ini dia beli Dia beli Spring bed Tawarin Pak Ya satu bulan dua bulan Kemudian Pak Mejanya gak beli Atau pas dateng Pak Meja gak sekalian Bangku gak sekalian Waduh Pak Kemahalan Kalau beli semua sekarang Oke It's okay Satu bulan saya kontak ya Pak Tawarin meja yang paling bagus Dengan harga spesial Jos Gitu ya Furniture enak Produknya banyak Ya Anda bisa bikin Bulan Bulan Januari Diskon untuk spring bed Bulan Februari Diskonnya buat Promo buat Bangku Beli satu Gratis satu Misalnya Di bulan Maret Bisa bikin promo Apa lagi ya Beli lemari Gitu Jadi banyak Banyak yang bisa dimainin Furniture kan Banyak Daftar 100 senjata penjualan Coach Ini lagi gak jualan Daftar Gak jualan 100 senjata penjualan Ntar Apa namanya Ntar saya kasih aja linknya deh Ini gak jualan juga Coach pernah terjun bisnis kuliner Pernah Saya pernah jualan asongan Itu kan bisnis kuliner ya Yang kedua Jualan Apa namanya Kaki lima aja Saya pernah Strategi untuk kuliner Seperti resto Bagaimana coach yang paling tepat Yang pertama Ya Yang pertama Murahin satu produk Ya Baru upsell Produk-produk tambahan Coba perhatiin deh Ya kuliner-kuliner Yang masih sustain Harga makanannya Dia ambil keuntungan tipis Tapi dia ambil keuntungan gede Dimana Di minuman Baru apa Baru Lauk-lauk Kecil-kecilnya Lok-lauk yang tambahannya Itu harganya Naik Walaupun tetep kesannya murah Contoh Tahu Tiga ribu Ya ampun Modal tahu berapa sih Gitu Oh Dapat hin maksudnya Oh bagus Dapat hin Ya mantap Typo Coach bagaimana cara membangkitkan mental block Timbok Mental block kan Mental block itu Jangan dibangkitkan Harus dihapus dong bro Ya Itu harus di Di ini Nanti Ini bagus juga nih Ide nya Nanti saya bikin Satu live khusus ya Untuk hal ini ya Untuk tim bagaimana Mental block nya Pecah Boleh Boleh Jember coach Ditunggu seminarnya Waduh Jember Ke Surabaya ya Kalau Ke Jember Aduh Belum ada jet nih Ke Jember nih Ya Ke Surabaya ya Jadi saya juga datang Dari Jakarta Anda dari Jember datang dong Kalau saya dari Jakarta Yang mau datang ke Surabaya Jangan dari Jember Males Saya suka gitu Ada kota-kota Ini Banyuwangi tuh Orang Banyuwangi Coach ke Banyuwangi Coach Eh iya Mau Kalau liburan Kalau seminar Aduh Gitu ya Ya udah Saya datang dari Jakarta Ke Surabaya Itu udah berapa ribu kilo Ya kan Ini dari Banyuwangi dong Datang dong Ada lagi Coach Bikin seminar di Malang Ya ampun Orang seminar di Surabaya Tinggal naik tol Ya kan Datang ya ntar ya Ilmu dijemput Ya Jangan tunggu diantar Ilmu bukan gojek Cakep Syarat ikut seminar Gratis Beli buku biru Volume 2 Ya Ada kepikiran begitu sih Ya tapi Masih di Masih dipikirin Pondi anak hadir Dasyat Mantap Makin semangat Mahasih Kalau skincare Pas launching Biar bombastis Gimana Cara bikin Produk launching Yang bombastis Adalah Sering-sering Lihat Bagaimana pola orang Jualan Apa namanya Film Gimana ngegorengnya Bikin trailernya dulu Ya Diomongin dulu Ya Dijelasin dulu Behind the scene-nya Ya Baru bikin premiere Hanya terbatas Untuk orang-orang tertentu Orang-orang ini Yang udah nonton duluan Diminta komentarnya Komentarnya Disebarin lagi Pakai lagi reseller Untuk menyebarkannya Nah jadi gulungan Kenapa Karena film tau Dia gak akan bertahan lama Film itu Pasti ada masanya Gak bisa Di bioskop itu Maksimal-maksimal Hebat banget Kalau tiga minggu Itu udah hebat Paling dua minggu Ya Syukur-syukur Kalau dua minggu Paling seminggu Gundala Wadah luar biasa Negeri ini butuh patriot Hari ini masih ada gak di Apa namanya Di bioskop Gak ada Udah ganti lagi Makanya Makanya dia planning Pre-launch-nya itu Bagus sekali Ya Nah itu Pola pre-launch-nya itu Belajarnya Dilihat film Gimana caranya Bikin trailer Bikin apa Nah anda bisa Bikin postingan dulu Kalau biasa Para penulis buku Mau cover ini Apa cover ini ya Aslinya jawaban anda Mau cover ini Cover ini Gak penting Yang penting adalah Anda lama-lama tau Oh ini Pembicara ini Mau bikin buku Coba deh Ya kan Begitu Ada kok pesawat Kejembar dari SBY Ya kan jadi dua kali Pesawatnya Mbak Jangan begitu dong Bosku Dateng dong Jadi ketemu di Udah bukan di tengah-tengah lagi Udah saya deket itu Ya kan Pamulang Tangsel Coach Bagaimana jualan buku-buku perkualian yang efektif Menaikan omset di saat mahasiswa apatis Soal Buku Saya tanya balik sama anda Kenapa orang mesti beli buku anda Kenapa Kenapa mahasiswa harus tetap beli buku Nah kalau anda dapat jawabannya Jawabannya itu yang dijelasin Nah itu tadi yang saya bilang Yang pertama Jadi jangan jualan Itu cuma mikir bagaimana Supaya kita dapat omset Enggak Tapi kenapa sebenarnya Orang mesti beli produk kita Apa manfaatnya Itu yang harus tetap Harus dijawab Long term relationship Untuk produk homestay Apa ya Coach Lah tadi udah saya jelasin kan Kalau jualan kue kering Coach Long termnya gimana Coach Jualan kue kering Beli satu Dia beli satu Kita udah pikirin ini Abisnya kapan Oh seminggu abis Minggu depan telpon WA Tanya gimana rasanya Enak gak Mau pesen lagi gak Kalau pesen lagi dapet diskon Pesen tiga dapet diskon Gitu Ya kan Lanjut lagi Mau didaikin levelnya lagi Pak Bu Mau gak sekalian jadi resellernya Ya ibu pegang daerah ibu Khususus perumahan ibu Kalau ada yang mau beli Nanti saya arahin ke tempatnya ibu Ibu juga bisa jualin Wah pak saya mau jualin yang di tempat lain Boleh Asal ibu jadi reseller dulu Hmm Gitu Anggep ya Saya pengen banyak belajar Sama mentor Pak YSKL Kapan pak ada seminarnya Gak ada Seminarnya Tahun ini udah berapa tahun nih Gak ada seminar Kalau mau paling Kalau misalnya mau belajar langsung nih Sekarang juga Anda bisa di 100senjatapenjualan.com Itu langsung dapet 100 video Anda transfer langsung dapet 100 video Gitu ya Itu aja Itu harganya 97 ribu aja Aduh Saya lagi gak mau jualan nih Kalau ada yang mau nanya Nanya lagi ya Anda ternyata orangnya lucu juga ya coach Jadi enak denger kuliahnya Dengerin kuliahnya Ya Ya beginilah Saya emang orangnya lucu Orang undang saya Ke perusahaan-perusahaan Ke seminar Gitu ya Gitu Tujuannya satu Cuma bikin ketawa Itu aja Plus dapet ilmu Iya kan gitu ya Mentor saya Guru saya Mas Ipo Santosa Anda tau Mas Ipo Santosa Wah penulis buku Mega bestseller Total bukunya terjual Di bumi ini Itu 1 juta eksemplar Eh dan gak 1 juta eksemplar Bukunya Ya Kalau terjual bukunya itu 1 juta eksemplar Dasyat Oh yang beli orang semua tuh Itu dasyat sekali Bukunya Dia suka undang saya Trainingin ribuan resellernya Pasti saya dapet jamnya nih Dapet jamnya Itu jam 1 Kenapa orang abis makan siang Biasanya ngantuk Nah ketemu saya ketawa Dapet ilmu Ilmu jualan lagi Daging lagi gitu Makanya pada ngundang Itu aja Sebenernya asli ya Gitu Karena gini Ini prinsip juga yang saya dapet Dari Tony Robbins Dan ini juga pas sama Kepribadian saya Prinsipnya tuh 3 Kalau orang mau Mau dapet ilmu dari kita Yang pertama adalah Ilmu itu harus Entertainment dulu Entertainment Bikin kita tuh Seneng Ya Sesuatu yang kita suka Loh anda coba cek di youtube Dimana-mana Sesuatu yang meng-entertain Menghibur Itu Mahal Itu Nilainya mahal Ya Anda tau profesi sekarang yang mahal Ya Bukan motivator Ya kalau dulu Waktu jamannya Mario Teguh Wah Mario Teguh Kenapa Mario Teguh dibayar Itu satu jam Per satu jam 120 juta Nambah satu jam lagi Tambah lagi 120 juta Itu udah kayak tukang parkir Dia dibayarnya Per jam Itu manusia dibayar Jam-jaman Cowok yang dibayar Jam-jaman Tuh Pak Mario Teguh Sejamnya 120 juta Suwer Bener Mahal bener Sahabat yang suwer 120 juta Gitu ya Lewat 60 menit 60 menit lewat Dia nambah lagi Itu Nambah tuh Nambah 120 juta Bener Serius Teguh kewer-kewer Serius Tapi sekarang Apa namanya Profesi yang dibayar mahal Itu bukan motivator Tapi stand up komedian Dibayarnya per 15 menit Bukan per jam Per 15 menit Ya Per 15 menit Itu Mahal Ya bisa puluhan juta Bayarnya 15 menit Gitu Kenapa Kenapa dia mahal Dia cari yang paling lucu Semakin yakin banget Bahwa Orang ini bisa bikin lucu nih Dibayarnya 15 mahal Dan dia cuma kapnya 15 menit Ya Kalau ke Surabaya gitu Lama terbangnya Daripada ngomongnya Bener Serius Gitu Ya Oke Saya rasa ini udah Luar biasa banget Bermanfaat Aduh Semoga 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 Saya punya waktu Lebih luang lagi Doain Saya supaya saya terus sehat Ya Bisa bermanfaat Untuk banyak orang Saya seneng banget Bisa sharing-sharing Seperti ini Ini bukan hanya Bermanfaat untuk anda Tapi juga bermanfaat Buat saya juga Last question nih coach Gimana sih caranya Mau rekrut orang Join network marketing Padahal gratis membership Tapi untuk jalan yang misalnya Ada regular Kualitas produknya tip top Kelas dunia Dan ada Target saya Supaya member Mau beli produk Harga Secara reguler Nah Itu gini Apapun produknya Sebenernya Apa produknya Itu sebenernya Pertama adalah Panjang nih sebenernya Panjang Intinya adalah Pertama yang dilihat itu Anda dulu Ya Sebagai penjual Foundation of selling Istra Sebelum jual sesuatu Dia percaya gak sama anda Dia yakin gak sama produk ini Nanti saya bahas deh Sekali waktu Skagmat marketing Skagmat marketing juga Ada di 100 senjata penjualan Itu ada 3 atau 4 video sendiri Bahas soal skagmat marketing Ya Next Semoga saya bisa bahas Doain saya Supaya semakin sehat Supaya terus sehat Dan Apa namanya Berikut-berikutnya Bisa live lagi sama anda Ya Saya seneng Bisa menginspirasi anda semua Bisa sharing sama anda semua Gak menginspirasi lah Sharing lah Cuma sharing-sharing aja Ya Semoga besok bisa sharing juga Ya Tadi saya bilang bahwa Ketika saya sharing itu juga Bukan hanya bermanfaat untuk anda Tapi bermanfaat untuk saya Kenapa semakin Semakin banyak yang diberi Maka semakin banyak yang akan saya terima Itu sudah Hukum Allah Itu sudah Hukum alam Itu sudah sunatullah Ya Itu sudah pasti Oke Sekian dari saya Sukses terus untuk anda Kalau anda rasa bahwa ini bermanfaat Invite sebanyak-banyaknya teman anda ke sini Karena ini gak bisa di-share Kalau anda mau belajar lebih lanjut Ada yang nanya-nanya Tadi anda bisa ke 100senjatapenjualan.com Transfer 97 ribu sekian Nanti anda langsung dapat materinya Oke Sekian dari saya Sukses terus untuk anda Bye-bye Sub indo by broth3rmax